Aku suka bayi ini karena gendut, lucu aja. Ya lucu. Halo Sobat FNV, hari ini rombongan FNV lagi ada di salah satu kampus di Bandung. Nah, ngomong-ngomong kita lagi ada di kampus. Kita mau nyari mahasiswa buat kalian tanyain soal genre yang mungkin bisa digambar di dalam Indonesia. Tapi penggambarnya sudah sangat banyak, yaitu genre superhero. Yuk kita tanya-tanya ke dalam. Thor, Sanapodin. Thor, Bermatol. Kenapa suka sama mereka? Suka, kalau Thor, suka dari mitologi nortik sih. Aku suka Banyi, Banyi. Apa kata? Kita yang paling pernah di Spiderman. Spiderman. Kau pasti yang paling disukai dari mereka. Mungkin ada di action-nya, karena aku juga di action-nya suka film-nya, kan? Jadi mungkin di bagian action-nya itu. Superhero-nya itu Captain America, terus scene yang paling berkesan itu yang di film Captain America vs Avengers. Yang di scene, pemenannya itu ngetes seluruh anggotanya, terus pemenannya itu ngelemparin granat palsu. Dan si Captain America itu, Steve Rogers-nya itu nangkep granatnya. Kayak apa ya, kesannya itu jiwa solidaritasnya itu muncul. Sangat ya. Kalau kakaknya gimana? Kalau saya sih dari film Marvel Endgame ya. Pas Iron Man lawan Thanos ya kayak keren aja gitu. Kalau kakak aku suka Banyi, karena gendut. Gendut aja. Gendut aja, lucu. Kayak nusuk gitu, nusuk orang. Jadi nusuk orang lain. Kalau kena? Yang itu kalau di Spiderman sendiri kan siapa ada dari atas itu. Nah itu kan ada yang ada yang jatuh gitu, yang ada gitu-gitu. Yang itu di main status ya, apalagi kalau ditopun anak-anak. Yang lainnya ya? Iya. Yang menggal kepala sih. Menggal kepala. Itu di film superhero apa? Nah, si permohonan itu. Di itu, di si Justice League. Yang paling sadis itu yang di Avengers Infinity War kalau gak salah. Kayak gimana tuh? Eh, antara Infinity War atau Endgame. Yang pokoknya seluruh superhero itu nyari Thanos. Dan Thanos itu ketemu di sebuah planet. Nah, lalu diinterogasi. Jadi, ternyata tiba-tiba si Thor menggal kepalanya. Si Thanos. Jadi, ya kepalanya tuh guntung lah gitu. Kalau ini yang film yang kemarin ya. Dr. Strange. Iya, Dr. Strange. Itu yang gak ada yang mana tuh? Yang si ceweknya tuh si? Captain Carter. Si Wanda. Ya, si itunya korbanin dirinya. Sebenernya kan anak-anak kan belum punya apa ya. Pemikirannya kan masih, mereka masih apa yang mereka, belum bisa menyeram apa yang mereka lihatkan. Jadi, itu bahaya juga sih kalau misalnya gak didantungin orang tuanya. Gak dikasih penjelasan. Kalau misalnya, oh ini tuh gak boleh nyari. Yang harus didantung dari sisi superhero tuh kayak misalnya menyelamatkan orang. Jadi, harus didantungin orang tuanya kalau nonton. Seperti dengan itu. Kalau menurut aku, harus disesuaikan umurnya aja. Kayak filmnya misalnya 13 tahun ke atas sih. Untuk 13 tahun ke atas aja yang nontonnya. Jangan anak kecil. Itu sih salah satu keresahan saya ya. Kalau misalkan lagi nonton rating film yang di atas 17+. Selalu ada anak yang di bawah umur, yang underage. Nah, saya tuh merasa keganggu gitu sama kelakuan mereka di bioskop. Soalnya kan, batasan umur itu batasan yang dibuat oleh lembaga sensor. Jadi, gak sepatutnya lah anak-anak di bawah umur menonton film yang ratingnya 17+. Ya, sama juga karena gak seharusnya juga sih anak-anak kayak nonton film yang 17+. Kayak kayak gitu. Ya, semoga aja gitu nanti kehadapannya kayak Marvel tuh kayak ada film yang under 18+. Ya, lebih ke anak-anak aja. Kalau menurut aku sendiri sih, selama masih dalam pengawasan orang tuanya di barang ini gitu. Sama mungkin ya gak di... Ya gak lakuin kekerasan juga gitu. Selama masih dalam pengawasan sih, masih aman-aman aja kalau menurut aku. Jadi sih kepikiran soalnya, kalau setiap nonton film di bioskop, ada anak kecil atau lagi nangis, suka ngeganggu gitu. Dan penonton yang lain. Jadi selain gak layak buat mereka juga, penonton yang mereka juga ngeganggu kita sarankan tadi ya. Kalau saya mungkin ya dari hati sih pasti ada gitu kan keingin kenapa harus berat-at-at-at ini gitu kan. Tapi kembali lagi itu tanggung jawab orang tua gitu. Mungkin nanti akan... Itu sih kembali kekulian orang tua, ada prosesnya juga. Dan ya harus apa ya, harus dikasih kemelajaran gitu apa yang bisa dilihat gitu juga buat anak-anak. Tapi kalau menurut aku bisa juga kayak dari bioskopnya, nanya dulu ini anaknya umur berapa, kayak. Oh ini udah bisa nonton, baru boleh masuk. Lebih ke, apa ya, sadar tidak aja sih. Biar, soalnya kan itu kan tempat umum gitu, bukan tempat pribadi. Terus menghargai sama yang lain juga. Kenyamanan penontonan juga? Iya. Pikiran gak buat nenggur atau minimal dalam hati itu pengen ngomong gitu sama mereka? Sering sih kalau misalkan mau nenggur, soalnya kan kita juga bayar kan ya, bayar kursinya, bayar tiket. Kita juga gak gratis lah duduk di situ, bukan tempat umum. Bisa dibilang tempat umum sih tempat umum, tapi gak terlalu umum lah gitu. Kita juga bayar tiket. Jadi gak bisa seenaknya dia tuh berkelakuan yang tidak pantas gitu, kayak misalkan berisik. Kan itu berisik tuh ngeganggu orang-orang yang di sekitar kan. Nah, kita juga harus saling ngerti lah gitu. Ya, sepertinya sama dia kayak, kita juga bayar terus gak seharusnya lah orang tua tuh bawa ke tempat, ke film yang 18 plus gitu, 17 plus kayak gitu. Tapi emang kebanyakan yang gitu tuh karena kemauan si orang tuanya gitu. Jadi mereka pingin nonton, tapi sekaligus mau ngajak si anaknya main gitu. Tapi di tempat yang mungkin kurang pas. Jadi sebenarnya pingin sih, pingin nenggur. Terima kasih buat teman-teman di lapangan yang udah tanya ke masyarakat di sana tentang film Superhero. Film Superhero itu ternyata banyak digemari oleh masyarakat karena kita tahu film-film Superhero yang sekarang lagi dipimpin, gak dipimpin apa ya, di leading lah sama Marvel dan gue ada DC juga. Kita lihat bahwa Marvel tuh penyampaian di filmnya itu kan super fun. Super fun dan kelihatannya sih cocok buat beragam umur usia penontonnya. Pengalaman saya saat menonton film Superhero, apalagi Marvel tuh banyak orang tua yang membawa anak-anaknya, terus banyak juga yang membawa adik-adik kecilnya yang belum cukup umur. Karena kalau kita lihat bahwa rating film Marvel tuh kebanyakan tuh 13+, kecuali yang saya tahu ada The Incredibles itu semua umur karena itu pun animasi dari Pixar Disney ya, kalau gak salah. Ada pengalaman teman saya yang menonton film Joker, dia kalau gak salah Joker ratingnya dewasa ya, dewasa apa 17+. Ternyata ada anak kecil yang dibawa nonton Joker dan kita tahu film Joker ada emang dia menyeramkan disitu, terus ada adegan kekerasannya juga, dan si anak kecil itu ternyata keganggu dan malah menangis dalam studio. Jadi emang dibutuhin kebijaksanaan para penonton sebelum mengajak anak kecil atau adik-adiknya buat menonton film Superhero. Jadi tolong lihat dulu ratingnya, kalau ratingnya sesuai, emang gak diajak aja. Kalau enggak emang dibutuhkan bimbingan orang tua. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang membawa adiknya atau anak kecil untuk menonton film Superhero, karena film Superhero itu awalnya berasal dari komik, dan juga ada awalnya yang berasal dari kartun. Seperti dulu kita jaman kecil menonton film X-Men di SCTI. Nah mungkin dari situ juga mereka makanya mengajak rame-rame para adiknya atau anak-anaknya untuk menonton film Superhero. Itu kan kita lihat visualisasinya, imajinasinya dari komik yang bergambar secara colorful. Kalau kita lihat kan, itu pun karena kita baca ceritanya, itu pun kita bisa mengimajinasikannya sesuai apa yang kita lihat di komik tersebut. Kalau gambar-gambar di komik tersebut difilmkan ke dalam suatu adegan-adegan, adegan-adegan. Misalnya, kan kalau di komik itu kita cuma lihat ada adegan, wow, cedak-ceduk, cuma gitu aja kan. Tapi kalau kita lihat visualisasinya dalam film, itu kan adegan berantem itu secara real kan. Kita lihat sendiri, itu kayak adegan penusukan, terus memukul musuhnya, terus ditendang. Itu pun secara real, karena kebanyakan film Superhero itu ceritanya tentang balas dendam. Superhero-nya lawan musuhnya. Jadi itu sangat tidak baik untuk ditonton buat anak-anak. Ya, kayak sekarang kita lihat ada film Superhero lokal Indonesia yang sedang tayang, yaitu Satya Dewa Gatot Kaca. Untuk ratingnya sendiri, Satya Dewa Gatot Kaca memberikan rating semua umur di filmnya. Tapi kalau saya setelah menontonnya, ternyata di dalam filmnya banyak sekali adegan kekerasan yang melukai secara sadis. Ternyata walaupun ratingnya semua umur, di dalam film tersebut banyak adegan-adegan yang perlu diawasi oleh orang tua. Kayak misalnya kalau ada adegan kekerasan, bisa lah para orang tua atau kakak-kakaknya menutup matanya. Atau misalnya, ya diomonginlah baik-baik ke anak-anaknya. Bahwa film semua umur, kalau ada adegan kekerasan di film rating semua umur itu memang tidak baik untuk dicontoh di kehidupan nyatanya. Pada para orang tua dan kakak-kakaknya yang mengajak, mereka harus memberikan bimbingan dan menjelaskan tema filmnya. Karena tema cerita yang dijelaskan di filmnya itu cukup gelap. Nah, terakhir ngomongin soal anak-anak, kita dari Forum Film Bandung ada program untuk anak-anak sekolah, FFB After School. Apa itu? Jadi Forum Film Bandung akan mengadakan kelas penulisan literasi kreatif yang akan diadakan setiap akhir minggu, jam 10 sampai jam 12 siang. Tentunya program ini tanpa dipunggur biaya apapun. Anak-anak pelajar dan mahasiswa, silakan pantau terus media sosial Forum Film Bandung untuk mengetahui informasi selanjutnya dari FFB After School ini. Oke, demikianlah pembahasan kami tentang superhero. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pantau terus media sosial Forum Film Bandung. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Akhir kata, jadilah penonton yang bijaksana dalam melihat tradingnya. Bye, sampai ketemu di Bioskop. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!